selamat menikmati Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas episode ke-12 dari season ke-4 film Sultan Abdul Hamidhan Insyaallah hari ini kita akan membahas episode ke-13 dari season ke-4 film Sultan Abdul Hamidhan Seperti biasanya sebelum kita memasuki filmnya, alangkah baiknya kita perhatikan terlebih dahulu cuplikan dari episode ke-12 yang lalu Mungkin ada beberapa pertanyaan di benak kita Yang pertama, apa yang akan terjadi kepada Halil Halid Bey karena dia telah membunuh orang kepercayaan dari pangeran Dan yang kedua, apa yang akan dilakukan oleh Zuluflo Ismail Pasha bersama dengan Zalman Karena sekarang ini Zuluflo Ismail Pasha sudah berada di pihak Zalman Insyaallah kita akan menemukan jawabannya nanti di episode ke-13 dari season ke-4 film Sultan Abdul Hamidhan Bay Karasoy'da Hünkarım Ahmet Celaleddin Paşa Juturun Episode kali ini diawali dengan akhir dari episode ke-12 yang lalu Setelah Karasoy efendi ditangkap berdasarkan keterangan dari Zuluflo Ismail Pasha dan juga Ahmed Pasha Kemudian Sultan Abdul Hamidhan berterima kasih kepada Zuluflo Ismail Pasha Karena berkat dirinya, negara sudah mengetahui siapa musuh yang sebenarnya Akan tetapi ketika itu, Mahmud Pasha mengutarakan pendapatnya kepada sang Sultan Bahwasannya ini terlihat aneh, bagaimana bisa Karasoy efendi yang menginvestasikan uangnya untuk sebuah bisnis senjata Dan kemudian dia berbuat seperti itu Mendengar hal tersebut, kemudian Zuluflo Ismail Pasha pun merasa tersinggung Karena dia menganggap Mahmud Pasha sedang memfitnahnya Akan tetapi, Mahmud Pasha lagi-lagi mengatakan kepada sang Sultan Bahwasannya ini sedikit aneh dan bisa saja semua bukti itu telah dipalsukan Pernyataan Mahmud Pasha tersebut membuat Sultan Abdul Hamidhan sedikit berfikir Dan kemudian Zalman bertanya kepada sang Sultan Bagaimana perihal senjata setelah ini semua terjadi Di sisi yang lain, ada rencana pembangunan pabrik Dari mana dana yang akan didapatkan Kemudian Sultan Abdul Hamidhan mengatakan kepadanya Bahwasannya dana yang telah dipersiapkan Dan pembangunan pabrik akan terus berlanjun Tak lama setelah itu, Selim Pasha pun meminta izin kepada sang Sultan Untuk menginterogasi Tuan Karaso Selim Pasha beralasan kepada sang Sultan Mungkin saja Tuan Karaso mengetahui sedikit atau banyak Tentang apa yang telah terjadi kepada dirinya Dan kemudian Sultan Abdul Hamidhan mengizinkannya Sementara itu terlihat Halil Halid B yang telah menembak Naib Effendi Di depan sang pangeran Hal itu pun membuat pangeran sangat terkejut Begitu juga Zia Sami Karena orang yang dia tembak itu adalah Orang kepercayaan pangeran Halil Halid B pun membela diri dengan mengatakan Bahwasannya dia adalah pengkhianatnya Dia pernah melihat Naib Effendi menggunakan fonograf itu Untuk mengirimkan kabar ke istana Dan kemudian dia telah mengikutinya secara diam-diam Dan mendapatkan beberapa jurnal yang datang dari istana Di dalam kamarnya Zia Sami pun menyangkalnya dengan mengatakan Bahwasannya itu semua adalah alibi dari Halil Halid B Untuk menyelamatkan dirinya Karena sebenarnya dia bersama dengan Naib Effendi telah mencari tahu Dan pengkhianat sesungguhnya adalah Halil Halid B Setelah mendengar perdebatan di antara mereka Kemudian pangeran pun mengatakan kepada Halil Halid B Kalau semua yang dia katakan tidak terbukti Maka dia akan segera dieksekusi Sin kembali ke istana Ketika itu Mahmud Pasha bertemu dengan Sang Sultan Dan kembali mengutarakan pendapatnya Bahwasannya hal ini sedikit aneh Dengan semua yang telah dilakukan oleh Karaso Effendi Yang membantu negara dengan uangnya Bagaimana bisa dia tertuduh sebagai kepala geng Yang selama ini telah menghancurkan rencana dari negara Untuk memperbarui senjata Sebagai contohnya wahai sultanku Hal ini sama dengan kejadian ketika Engkau memerintahkan kepada para jurid untuk menangkapku Setelah mendengar itu Sang Sultan pun terlihat sangat bingung Karena Sang Sultan tidak memberikan perintah itu Dan Sultan mengatakan bahwasannya hal itu tidak benar Sang Sultan kemudian bertanya kepadanya Apa yang telah dia berikan sebagai balasan dari dokumen Yang telah mereka berikan kepadanya Lalu Mahmud Pasha mengatakan bahwasannya dia tidak mengerti Apa maksud dari Sang Sultan Kemudian Sultan Abdul Hamidhan menjelaskan Wahai Pasha mereka telah membuatmu percaya Bahwasannya kau adalah seorang buronan Sehingga kau merasa takut Dan kemudian apa yang telah mereka minta kepadamu Sebagai balasan dari dokumen yang akan mereka berikan kepadamu Mendengar itu Mahmud Pasha pun menceritakan segalanya Bahwasannya ketika itu dia sangat ketakutan Dan pada akhirnya dia memberikan arsip-arsip dokumen yang ada di rumahnya Dan dia tidak mengetahui siapa yang memintanya Dan atas dasar apa mereka meminta itu Akan tetapi Wahai Sultanku Aku merasa lagam memberikannya kepada mereka Karena aku berpikir dokumen itu tidak lagi berguna Dan dokumen itu telah berumur puluhan tahun Intinya Wahai Sultanku Mereka telah mempermainkanku Dan aku khawatir mereka menggunakan permainan itu Untuk Karasu Effendi Maka kita harus berhati-hati Di lain sisi terlihat Selim Pasha mendatangi Karasu Effendi Ketika itu dia mencekik leher Karasu Effendi Dengan mengatakan Bahwasannya dia mendapatkan salam dari Zalman Ini semua adalah pelajaran bagi Karasu Effendi Karena telah menentang Zalman Dan kemudian berteriak di depannya Dan Zalman ingin kau mengetahui Bahwasannya dia bisa membunuh muka panas saja Dan dia ingin memastikan Bahwasannya kau sedang berada di kubunya Maka sekarang Wahai Karasu Effendi Kau tidak akan menyebutkan nama Zalman Kepada Sultan Abdul Hamidhan Dan sekarang kau akan mengatakan Apa yang kukatakan Di lain sisi terlihat Ismail Pasha Menghadiri sebuah pertemuan Di sana ada Zalman bersama dengan anggotanya Dan juga Sabahatin Effendi Ketika itu Ismail Pasha bertanya kepadanya Siapa mereka? Apa tujuan mereka? Mengapa mereka datang ke Osmani? Lalu Zalman mengatakan Bahwasannya tujuannya datang ke Osmani adalah Untuk memulai sebuah peperangan Di saat semua negara sedang berlomba-lomba Untuk penjajahan Di sini malah ada seorang sultan yang berbelas kasih Di saat semua negara-negara sedang berperang Dalam pemikiran Di sini malah ada seorang sultan Yang melindungi kemanusiaan Semua yang dilakukan oleh Abdul Hamid itu Bertentangan dengan negara-negara yang ada di Eropa Maka tujuanku datang kemari Untuk menciptakan sebuah perang Melengsirkan Abdul Hamid Dan kemudian membuat tatanan baru Ismail Pasha kembali bertanya Siapa yang mendukungmu? Dan siapa kalian sebenarnya? Maka Zalman pun menjelaskan Bahwasannya yang mendukung mereka Adalah seluruh investor yang ada di dunia Mereka telah memilihnya Untuk memulai peperangan ini Agar Osmani tidak menjadi penghalang Terhadap tatanan yang akan dibentuk kembali Setelah itu Zalman memberikan dokumen Kematian anaknya Yang di sana ada tanda tangan Dari Sultan Abdul Hamidhan Ternyata sebelumnya Zalman hanya mengatakan kepada Ismail Pasha Bahwasannya dia memiliki informasi Tentang pembunuhan anaknya Dan sekarang barulah dia memberikan dokumen itu Untuk meyakinkan Zuluful Ismail Pasha Setelah melihatnya Zuluful Ismail Pasha pun sangat terkejut Dan dia pun tidak menyangka Bagaimana bisa Sultan Abdul Hamidhan melakukan itu semua Karena selama ini Dia tidak pernah mendengarkan Dan percaya Dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Bahwasannya anaknya telah diceki Atas nama negara Akan tetapi setelah melihat dokumen itu Maka dia pun percaya Dan kemudian dia mengatakan Bahwasannya dia akan berjuang Untuk menghancurkan Sultan Abdul Hamidhan Sabah hati Nefendi memandangnya Sambil mengatakan di dalam hatinya Nantinya kalau dia mengetahui Bahwa saya perintah itu Tidak diberikan oleh sang sultan Melainkan Negara Eropa hari ini Maka yang pertama Kita harus menghilangkan Kepercayaan rakyat terhadap Abdul Hamid Kita harus membuat sebuah propaganda Sehingga kepercayaan rakyat Akan menghilang sedikit demi sedikit Kepada sultannya Setelah itu Zalman memerintahkan kepada Vladimir Untuk membuat sebuah berita Yang menyatakan Bahwasannya negara tidak memiliki uang Untuk membeli senjata Dan sekarang ini Persenjataan Osmanis Sudah mulai menua Hal itu akan menjadi Perbincangan di masyarakat Kita akan menunjukkan Bahwasannya negara ini lemah Dan tidak mampu membeli senjata Sehingga dengan demikian Kepercayaan rakyat kepada Sang Sultan akan berkurang Karena Sultan Abdul Hamid Tidak bisa membawa kejayaan negara Dia hanya membuat negara Semakin terpuruk Sementara itu Sultan Abdul Hamid Datang menemui Karasu Effendi Untuk menginterogasinya Ketika itu Sang Sultan bertanya kepadanya Kenapa dia melakukan ini semua Lalu Karasu Effendi menjawab Sesuai dengan apa yang telah Diarahkan oleh Selim Pasha Bahwasannya sebelumnya Dia mendapatkan sebuah tawaran Dari pangeran Bulgaria Karena pangeran Bulgaria Ingin memisahkan Rumelia Dari Tanah Osmani Untuk itu mereka membuat Sebuah rencana Jika semua rencana itu berhasil Maka Salonika Akan diberikan kepada Karasu Effendi Sebagai hadiahnya Di waktu yang sama Zaman bertanya kepada Maktel Apakah dia telah memberitahukan Segalanya kepada Karasu Effendi Lalu Maktel pun mengatakan Pasti sekarang Karasu Effendi Sudah menyampaikan segalanya Kepada Sang Sultan Setelah mendengar itu Zalman pun mengatakan Sekarang ini Karasu Effendi Pasti sudah menyampaikan Segalanya Dia akan membuat Sultan Abdul Hamidhan Dan percaya Bahwa saya Pangeran Bulgaria Ingin memisahkan Rumelia Dari Osmani Hal itu kulakukan Untuk merusak hubungan Dari Sultan Abdul Hamidhan Terhadap Pangeran Bulgaria Karena kita akan memulai semuanya Dari pemberontakan yang ada di Balkan Maka dari itu Hai Ismail Pasha Kau harus memberitahu kami Segala rencana dari Sultan Abdul Hamidhan Dan kita akan bergerak Berdasarkan rencana itu Sinmur pindah ke istana Ketika itu Sultan Abdul Hamidhan Mengumpulkan para Pasha Sang Sultan mengatakan Kepada mereka Bahwa saya selama ini Negara telah mengetahui Kalau Pangeran Ferdinand Telah mendukung Imro Untuk memisahkan Wilayah sendiri Dari Osmani Akan tetapi Berdasarkan keterangan Yang kami dapatkan Dari Karasu Effendi Sekarang ini Bukan hanya wilayah sendiri Dia malah berusaha Untuk memisahkan Seluruh Rumelia Dari Osmani Maka untuk itu Wahai para Pasha Kita akan mengundang Pangeran Ferdinand ke Paita Dia akan datang bersama Dengan pasukannya Akan tetapi hal ini Harus dirahasiakan Nantinya kita akan Mengadakan latihan militer Dengan begitu Kita akan menunjukkan Kepadanya Bahwa saya Dia tidak bisa mengalahkan Kita dalam peperangan Karena pasukan kita Adalah pasukan terkuat Yang telah menang Dalam beberapa peperangan Setelah mendengar itu Reja Pasha pun mengatakan Memang benar apa yang Kau katakan Wahai Sultan ku Akan tetapi sekarang ini Pasukan Bulgaria Telah memperbaharui senjatanya Mendengarnya Sultan Abdul Hamidhan Pun mengatakan Benar wahai Pasha Mereka telah memperbaharui Senjata mereka Namun kita selalu mendapat Masalah ketika kita Berniat untuk memperbaharui Senjata kita Hamud Pasha mengatakan Kita harus mengakuinya Wahai Sultanku Kita telah kalah Dalam hal ini Karena senjata kita Telah tua Dan kita tidak bisa Memperbaharuinya Sehingga masyarakat kita Merasa cemas Mereka merasa Negara kita Tidak memiliki kemampuan Sultan Abdul Hamidhan Pun mengatakan Kita boleh kalah wahai Pasha Akan tetapi Kita tidak boleh Kehilangan keyakinan Tugas kita hanya berjuang Kemenangan adalah Milik Allah Maka dengan demikian Wahai Pasha Teruslah berkeyakinan Negara kita akan lebih kuat Dan kita akan bisa Memperbaharui senjata ini Sin berpindah Terlihat Halil Halid B Sudah berada Di dalam penjara Ketika itu Zia Sami datang Dan mengatakan Kepadanya Bahwa saya sebentar lagi Dia akan dieksekusi Dengan semua pengkhianatan Yang telah dia perbuat Halil Halid B Kembali membela dirinya Dengan mengatakan Bahwa saya pengkhianat Yang sebenarnya Adalah Naib Effendi Dan sebentar lagi Mereka semua Akan melihat kebenarannya Sin kembali ke istana Ketika itu Ahmed Pasha Melaporkan kepada Sang Sultan Bahusanya terjadi Sebuah pembunuhan Di Istana Pangeran Bulgaria Dan yang terbunuh Adalah Naib Effendi Dan orang yang membunuhnya Adalah si pengkhianat Halil Halid B Setelah mendengar itu Sultan Abdul Hamid Hamid Khan pun mengatakan Berarti si pengkhianat ini Masih berlindung Di istana lain Dan sekarang Panggilan Ferdinand Akan menghukumnya Ahmed Pasha bertanya Apakah ada perintah Waih Sultanku Karena Halil Halid B Telah masuk dalam penjara Dan sebentar lagi Dia akan dieksekusi mati Mendengar hal tersebut Sontak Sultan Abdul Hamid Khan Terlihat sangat sedih Dan Sang Sultan Teringat pertemuannya Dengan Halil Halid B Terakhir kalinya Kata-kata terakhir Yang Sultan sampaikan kepadanya Rahasia adalah Menjaga hatimu Dari lidahmu sendiri Setelah melihat Kesedihan Sang Sultan Ahmed Pasha pun kembali bertanya Apakah ada perintah Waih Sultanku Kemudian Sultan Abdul Hamid Khan Mengatakan Ada Waih Pasha Kirimkan bela sungkawa kita Kepada Pangeran Bulgaria Dan sampaikan kepadanya Bahasa Naib Efendi Harus dimakamkan Di pemakaman Muslim Setelah mendengar itu Ahmed Pasha pun sangat terkejut Itu berarti Sita berharga selama ini Adalah Naib Efendi Yang mematah-matahi Pangeran Bulgaria Dari jarak dekat Sementara itu Pangeran Ferdinand Bersama dengan Zia Sami Sedang memeriksa Jurnal-jurnal yang ada Di kamar Naib Efendi Dan semua itu menunjukkan Bahasa Naib Efendi Adalah seorang pengkhianat Karena selama ini Dia berhubungan Dengan Istana Yildos Akan tetapi Naib Efendi Meyakinkan Sang Pangeran Dengan mengatakan Bahwasannya itu adalah Rencana dari Halil Halid B Untuk menutupi Pengkhianatannya Karena jurnal-jurnal ini Mulai hadir Ketika Halil Halid B Sudah sampai ke tempat ini Setelah mendengar itu Pangeran Ferdinand pun Merasa yakin Dan kemudian Memerintahkan kepada Zia Sami Untuk segera mendatangi Halil Halid B Lalu mengeksekusinya Halil Halid Halil Halid Hain Akan membuat Tata Soley Bersama dengan teman-temannya Membunuh Pangeran Ferdinand Sementara itu Zia Sami Sudah mendatangi Halil Halid B Dan kemudian Tanpa berbahasa basi Dia mengatakan Kepada Halil Halid B Bahwasannya Dia akan mengeksekusinya Karena Halil Halid B Sudah terbukti Sebagai seorang pengkhianat Setelah Dia menodongkan senjata Kepada Halil Halid B Kemudian Dia mulai Untuk menarik pelatuknya Akan tetapi Secara tiba-tiba Pangeran pun datang Lalu menghentikannya Zia Sami Yang bingung pun bertanya Kepada Pangeran Mengapa dia menghentikannya Bukankah ini semua Sudah terbukti Lalu Pangeran mengatakan Bahwasannya Halil Halid B Bukanlah pengkhianatnya Pengkhianatnya adalah Naib Effendi Pangeran menjelaskan Bahwasannya sebelumnya Sultan Abdul Hamid Telah mendengar Tentang kematian Naib Effendi Dan dia mengirimkan Belasongkawanya kepada kita Lalu Sang Sultan meminta Agar Naib Effendi Dikebumikan Di tempat pemakaman muslim Ini semua menunjukkan Bahwasannya Naib Effendi Adalah mata-mata Sang Sultan Selama ini Yang berada dekat denganku Selama ini kita mengira Dia adalah seorang ortodoks Akan tetapi ternyata Ada seseorang yang bisa melihat Apa yang tidak bisa kita lihat Orang itu adalah Halil Halid B Maka sekarang Segera lepaskan Halil Halid B Setelah dilepaskan Kemudian Pangeran mengatakan Kepada Halil Halid B Bahwasannya mulai sekarang Dia akan menjadi orang terdekat Dari Pangeran Dan sejak saat itu Dia diangkat sebagai Naib Yaitu Wakil dari Pangeran Disini kita baru memahami Mengapa Sultan Abdul Hamid Han memerintahkan Agar Naib Effendi Dikebumikan secara islami Ternyata hal itu adalah Taktik Sang Sultan Untuk menyelamatkan Halil Halid B Di ambang kematian Sin berpindah ke istana Ketika itu Sultan Abdul Hamid Han Bertemu dengan Ismail Hakkibe Sang Sultan mengatakan Bahwa saya tugas sebelumnya Telah selesai Dan sekarang Sultan Abdul Hamid Han Memberikannya tugas yang baru Yaitu untuk pergi dan melihat Proses pembangunan Rel kereta Yang menuju Hijaz Wahai Ismail Hakkibe Sekarang ini Jalur keretanya Sudah hampir sampai Ke Jazirah Arab Maka aku memerintahkan Kepadamu Untuk menempatkan Stasiun-stasiunnya Di tempat yang pernah Disinggahi oleh Rasulullah Dan itu akan menjadi Tempat persinggahan Bagi seluruh kaum muslimin Setelah mendengar itu Ismail Hakkibe pun sangat terharu Karena kecintaan Sang Sultan kepada Rasulullah Bahkan ketika membangun Jalur kereta pun Sang Sultan selalu berusaha Untuk menghidupkan sunnahnya Kemudian Sang Sultan melanjutkan Bukan hanya itu Wahai Ismail Hakkibe Aku telah memberi perintah Ketika nanti jalur keretanya Sudah sampai ke Madinah Seluruh palu pekerja Akan dilapisi dengan kain Dan kemudian Di bawah relnya Akan dilapisi dengan karpen Ismail Hakkibe bertanya Mengapa kau melakukan itu Wahai Sultanku Lalu Sultan Abdul Hamid Han Mengatakan Wahai Ismail Hakkibe Aku tidak ingin Suara palu Dan suara kereta api Mengganggu kedamaian kota itu Dan juga mengganggu manusia terbaik Di dunia ini Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Aku sangat mencintainya Wahai Ismail Hakkibe Dia adalah manusia Yang menjadi alasan Diciptakan di bumi ini Dan bahkan kata-kata kami Terlalu miskin Untuk mengungkapkan rasa cinta Yang ada di dalam hati kami Setelah itu Taksin Pasha pun datang Menghadap Sang Sultan Dengan membawakan Sebuah surat kabar Kemudian Sang Sultan Memerintahkannya Untuk membacakan Surat kabar itu Yang berisi Sekarang ini Pasukan Osmani Telah lemah Dan mereka tidak memiliki Senjata Senjata yang telah tua Akan tetapi Sultan Abdul Hamid Han Tidak mampu Untuk memperbaharui senjata itu Sultan Abdul Hamid Han Memiliki pandangan yang pendek Dan selama ini kita lihat Dia tidak bisa memajukan negara Maka untuk itu Kita harus menghentikan Seluruh pergerakannya Dan kita harus melakukan Kebalikan Dari apa yang dia perintahkan Jika dia ingin berhutang Maka kita akan melakukan Sebaliknya Jika dia ingin membangun Pabrik di negara ini Maka kita harus melakukan Sebaliknya Yaitu mengimpor Dari luar negeri Jika kita tidak melakukan itu Maka kehancuran Osmani Pernah akan semakin dekat Dan itu semua Kelemahan Sultan Abdul Hamid Han Setelah mendengar itu Bukannya jengkel Sultan Abdul Hamid Han Malah tersenyum Sambil mengatakan Wahai Pasha Ini bukti bahwasanya Mereka tidak bisa berpikir Mereka hanya bisa melakukan Sebaliknya Seperti yang kami perintahkan Dan ini menunjukkan Bahwasanya jiwa mereka Telah diisi dengan Kehadiran kami Mereka mulai panik Wahai Pasha Mereka tidak memiliki Pendirian seperti kita Mereka bisa kehilangan Kendali Dan mereka bisa jadi gila Itu semua berbeda Dengan kita Wahai Pasha Kita memiliki keyakinan Kita memiliki Kepribadian Kita masih bisa berpikir Secara jernih Tahsin Pasha Kembali bertanya Kepada Sang Sultan Lantas Wahai Sultanku Apakah kita akan membuat Sebuah jawaban Karena sekarang ini Para militer sedang marah Dengan berita itu Sultan Abdul Hamid Han Mengatakan Kita tidak perlu Memberikan jawaban Wahai Pasha Karena sebentar lagi Mereka akan menemukan Jawabannya Bersabarlah Wahai Pasha Kapan kami meninggalkan Orang yang percaya Kepada kami Insya Allah Jawabannya akan segera tiba Sin berpindah ke jalanan kota Ketika itu Sabahatin Effendi Bertemu dengan seorang wanita Ternyata wanita itu Bernama Frida Yaitu anak dari Karaso Effendi Tak lama setelah itu Sabahatin Effendi Pun melihat Sekelompok pemuda Yang beramai-ramai Ingin pergi ke pelabuhan Dan di sisi lain Juga ada Vladimir Bersama dengan Zalman Yang melihat hal itu Dan kemudian Mereka memutuskan Untuk pergi ke pelabuhan Setelah sampai di pelabuhan Mereka pun sangat terkejut Ternyata ada Tiga kapal besar Penundungan senjata Yang didatangkan oleh Sultan Abdul Hamidhan Dan hal itu Sekaligus membantah Berita yang telah mereka keluarkan Hingga akhirnya Orang-orang yang ada di sana Menyuapkan surat kabar Yang mereka terima Dan meneriakkan Nama Sang Sultan Setelah menyaksikan itu Kemudian Zalman Menemui Zuluflu Ismail Pasha Di istana Lalu dia bertanya Kepada Zuluflu Ismail Pasha Bagaimana mungkin Dia tidak mengetahui Tentang kabar ini Zuluflu Ismail Pasha Pun mengatakan Bahwa saya mereka semua Yaitu para Pasha Baru mengetahuinya Hari itu juga Seperti yang kau ketahui Sultan Abdul Hamidhan Selalu memiliki Rencananya sendiri Dan dibalik rencana Rencananya itu Selalu ada kejutan Yang sangat besar Bahkan kami tidak Mengetahui rencana itu Dan dia melakukannya sendiri Akan tetapi hari ini Kami menerima informasi Bahwa saya Sultan Abdul Hamidhan Akan memanggil Pangeran Bulgaria Untuk datang kemari Bersama dengan para prajuritnya Dan nantinya Akan dilakukan latihan prajurit Hal itu bertujuan Untuk memperingatkan Pangeran Bulgaria Agar dia memahami Bahwa saya pasukannya Tidak lebih kuat Dari pasukan Osmani Dan supaya Dia berhenti Mendukung Imro Setelah mendengar itu Zalman pun memikirkan sesuatu Dan dia akan mengambil kesempatan ini Untuk memulai rencana barunya Sin berpindah ke Rumelia Ketika itu Pangeran Ferdinand Menyampaikan kepada Halil Halid B Dan juga Zia Sami Bahwa saya Sultan Abdul Hamidhan Mengundangnya Untuk datang ke Paita Sang Sultan mengundangnya Bersama dengan para prajurit Dan nantinya Akan dilaksanakan Latihan prajurit bersama Maka untuk itu Halil Halid B Bersama dengan komandan Harus bersiap-siap Dan kita bertiga Akan menghadap sang Sultan Mendengar itu Halil Halid B Sempat menolak Dan dia mengatakan Kalau Sultan Abdul Hamidhan Melihatnya Maka dia akan segera tamat Pangeran Ferdinand pun Menyakinkannya Bahwa saya setelah ini Tidak ada yang bisa menyentuhnya Karena dia berada Di bawah perlindungan pangeran Setelah itu Pangeran Ferdinand Memerintahkan kepada mereka Untuk segera mengurus Jenazah dari Naib Effendi Dan kemudian Menyerahkannya kepada Mata-mata Osmani Agar segera dikuburkan Secara islami Dan setelah itu Mereka harus bersiap-siap Untuk berangkat ke Pahita Setelah itu Halil Halid B Bersama dengan Zia Sami Mendatangi Jindan Z Kemudian mereka menyampaikan Apa yang telah diperintahkan Oleh pangeran Bahwasannya Tatar Soli Bersama dengan teman-temannya Harus menguburkan Naib Effendi Selayaan seorang muslim Zia Sami menceritakan Kepada mereka semua Bahwasannya Naib Effendi Adalah mata-mata Sang Sultan Yang telah diletakkan Di samping pangeran Dan Halil Halid B Hadir sebagai pahlawan Lalu menangkapnya Dan membunuhnya Maka sekarang ini Halil Halid B Diangkat sebagai naib Dari pangeran Dan sekarang Kami meminta kepada kalian Untuk menguburkannya Atas perintah Sultan Abdul Hamid Han Setelah itu Jindan Z Pun mengajak mereka semua Untuk menguburkan jenazah itu Sebelum pergi Tatar Soli mengatakan Kepada Halil Halid B Jika kau sudah menjadi Orang terdekat dari pangeran Maka sekarang Aku mengajakmu Bekerjasama Untuk terakhir kalinya Sebelumnya Aku telah mendengar Bahwasannya Jindan Z Bersama dengan teman-temannya Telah membuat sebuah rencana Mereka akan membunuh Pangeran Firdinan Menggunakan kami Dan yang akan disalahkan Atas pembunuhan itu adalah Sultan Abdul Hamid Han Maka sekarang Kita akan bekerjasama Untuk terakhir kalinya Setidaknya kau lindungi Pangeranmu Dan kami akan melindungi Sultan kami Setelah mendengar itu Halil Halid B Pun mengatakan kepada Tatar Soli Bahwasannya setelah ini Mereka akan pergi ke Paita Dan setelah dari Paita Mereka akan melakukan Sebuah pemberontakan Yang sangat besar Tujuan dari Halil Halid B Menyampaikan itu sebenarnya adalah Untuk memberitahu Tatar Soli Tentang pergerakan Imran Nantinya Akan tetapi Lagi-lagi Tatar Soli tidak memahami Karena kebenciannya Terhadap Halil Halid B Sin berpindah ke Paita Ketika itu terlihat Selim Pasha Sedang mendatangi Karaso Effendi Karaso Effendi Meminta kepada Selim Pasha Agar menyampaikan Yang kepada Zalman Bahwasannya Dia telah melakukan Apa yang telah mereka perintahkan Maka sekarang Giliran mereka Karaso Effendi Memberikan waktu Kepada Zalman Jika sampai batas akhir Waktu yang telah ditentukan Mereka tidak mengeluarkannya Dari tempat itu Maka Karaso Effendi Akan mengatakan segalanya Kepada Sultan Abdul Hamid Han Di lain sisi Terlihat Sultan Abdul Hamid Han Sedang mengumpulkan Para Pasha Mahmud Pasha Menyampaikan Bahwa saya Masyarakat sangat senang Dengan senjata yang didatangkan Ke Osmani Semangat para prajurit Juga semakin meningkat Dan hal ini Sangat membahagiakan Kita semua Wahai Sultanku Kemudian Ismail Pasha Bertanya kepada Sang Sultan Ini hal yang sangat luar biasa Wahai Sultanku Akan tetapi Bagaimana ini semua terjadi Kemudian Sultan Abdul Hamid Han Mengatakan Wahai Pasha Beberapa waktu terakhir Kita selalu berhenti Di setiap tikungan Maka aku yang mengurusnya sendiri Aku yang langsung memimpin Negosiasinya Dan akhirnya Senjata itu Datang ke Paitah Dari mana dana Wahai Sultanku Sementara kita tidak Mendapatkan dana Dari Karaso Effendi Tanya Ismail Pasha Kemudian Sultan Abdul Hamid Han Mengatakan Wahai Pasha Ada dana lebih Dari hutang publik Dan kita akan menggunakan itu Untuk membayarnya Selain itu Kita juga mempersiapkan dana Untuk pembangunan Pabrik senjata Insyaallah Semuanya akan berjalan lancar Di lain sisi Terlihat Selim Pasha Menyampaikan apa yang telah disampaikan Oleh Karaso Effendi Kepada Zalman Setelah mendengarnya Zalman pun mengatakan Karena Karaso Effendi Mengetahui Kalau kita membunuhnya Ini akan menjadi masalah Yang lebih besar Maka karena itu sekarang Dia berani mengancam kita Tidak ada pilihan lain Kita akan berusaha Untuk mengeluarkannya Akan tetapi Kita butuh waktu Maka sekarang Aku akan berbicara Terlebih dahulu Kepada Sabahatin Effendi Setelah sampai di rumahnya Zalman pun melihat Ada seorang wanita Di rumah itu Dan kemudian Sabahatin Effendi Pun memperkenalkannya Dia adalah Frida Anak dari Karaso Effendi Setelah mendengar itu Zalman pun langsung berfikir Dan kemudian Mengambil senjata Lalu menodongkannya kepada Frida Kemudian memerintahkan kepada Vladimir Untuk mengambil foto dari Frida Bersama dengan senjatanya Hal ini dilakukan oleh Zalman Untuk mengancam Karaso Effendi Agar dia tidak memberitahukan Kepada Sultan Abdul Hamidhan Dan kemudian Mereka akan memiliki Waktu yang lebih lama lagi Untuk mengancam Karaso Effendi Setelah waktunya habis Kemudian Karaso Effendi Telah menyampaikan kepada Tahsin Pasha Untuk memberitahu Sang Sultan Bahwasannya ada hal yang penting Yang akan dia sampaikan Setelah Tahsin Pasha menyampaikannya Kemudian Sultan Abdul Hamidhan pun bergegas Menuju penjara Dan kemudian di koridor istana Selim Pasha yang sedang bersama dengan Zalman pun pergi Ikut dengan Sang Sultan Setelah sampai di penjara Kemudian Karaso Effendi menyampaikan kepada Sang Sultan Bahwasannya ada hal penting yang akan dia sampaikan Akan tetapi dia tidak ingin ada Selim Pasha di sana Setelah mendengar itu Selim Pasha pun langsung menghajarnya Dan Sultan Abdul Hamidhan pun sangat terkejut Akan tetapi ternyata itu adalah cara dari Selim Pasha Untuk menunjukkan foto dari anaknya Yang ditundungkan senjata Dan hal itu bermaksud untuk membungkam Karaso Effendi Setelah Sang Sultan memerintahkan kepada Selim Pasha Agar keluar Kemudian Sang Sultan bertanya kepada Karaso Effendi Apa hal penting yang akan dia sampaikan Dan akhirnya Ternyata foto itu berhasil membungkam Karaso Effendi Dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Sang Sultan Dia malah mengatakan Bahwasannya semua ini adalah ulah dari Rothschild Sekarang ini wahai Sultanku Mereka sedang mempersiapkan Untuk menghancurkan ekonomi Osmani habis-habisan Dan tidak ada hal penting lainnya Yang ingin ku sampaikan Setelah mendengar itu Sultan Abdul Hamidhan pun tidak yakin Bahwasannya itu adalah hal yang ingin disampaikan oleh Karaso Effendi Dan Sang Sultan berpikir Pasti ada hal lain yang akan disampaikannya Akan tetapi ada penghalang untuk menyampaikannya Sultan Abdul Hamidhan mengatakan kepada Karaso Effendi Selama kau tidak memberitahu kebenarannya Maka yakinlah wahai Karaso Effendi Kau akan berada di penjara ini Sampai akhir hayatmu Setelah itu terlihat pangeran Bulgaria Bersama dengan Zia Sami Dan juga Halil Halid B Datang menghadap ke Sultan Abdul Hamidhan Ketika itu Sultan Abdul Hamidhan Menyambut mereka sambil mengatakan Kukira kau datang kemarin sendirian Ternyata kau datang bersama dua orang pengkhianat negara Mendengar itu pangeran Ferdinand pun mengatakan Bahwasannya dia baru mendengar hal itu dari Sang Sultan Akan tetapi keahlian dari kakak beradi itu sangat mengesankan bagi pangeran Dan kemudian pangeran berhutang nyawa kepada mereka Karena itu pangeran meminta mereka berdua kepada Sultan Abdul Hamidhan Untuk diberikan kepadanya sebagai hadiah Setelah mendengar itu Sultan Abdul Hamidhan pun mengatakan Karena kau adalah tamu kami Dan kau adalah gubernur Rumelia Maka kami akan memberikanlah kepadamu Akan tetapi mereka perlu ingat Negara tidak pernah lupa atas pengkhianatan Dan pada saatnya tiba Mereka akan menerima hukuman yang pantas dari negara Pangeran Ferdinand bertanya Kami telah membawa prajurit oleh Sultanku Maka sekarang apa perintahmu? Sultan Abdul Hamidhan pun memerintahkan kepada Tahsin Pasha Untuk segera mengumpulkan prajurit Dan latihan bersahabatannya akan segera dimulai Sin berpindah Terlihat Zalman sedang mengadakan perkumpulan bersama dengan orang-orangnya Ketika itu Ismail Pasha menginformasikan kepada mereka Bahwasannya Sultan Abdul Hamidhan belum membayar senjata itu Dan nantinya dia akan membayar dari uang sisa hutang publik Karena sisanya cukup banyak Setelah mendengar itu Zalman pun langsung berpikir Karena Sultan Abdul Hamidhan belum membayarnya Maka masih ada kesempatan untuk membatalkan rencana dari sang Sultan Yaitu dengan cara meruntuhkan ekonomi Osmani Mereka akan memerintahkan kepada seluruh investor yang ada di Osmani untuk menarik uangnya Dan kemudian seluruh transaksi akan dibatalkan Hingga cadangan uang yang ada di bank pun akan habis dalam hitungan jam Dengan begitu Sultan Abdul Hamidhan akan terpaksa Menginjeksi uang ke pasar Dan dia hanya memiliki uang senjata itu Lalu dia akan dipermalukan Karena senjata itu dipulangkan Karena dia tidak bisa membayar Sin berpindah terlihat Tatar Soli bersama dengan teman-temannya Sudah dibawa oleh Jin dan Zee ke Paita Dan sekarang ini mereka sedang berada di sebuah hutan Ketika itu Tatar Soli bersama dengan teman-temannya pun berbincang Mereka telah mengetahui apa yang direncanakan oleh Jin dan Zee Akan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa Karena mereka tidak memiliki senjata Kalau mereka mencoba untuk kabur Dan antara mereka akan mati Tatar Soli mengatakan Kalaupun ada yang mati Maka kita harus berusaha Agar jangan kita yang mati Di waktu yang bersamaan Terlihat Mahmud Pasha sedang mempersiapkan pertemuannya Ketika itu Mahmud Pasha melihat kursi yang sama Yang akan digunakan oleh Sultan Abdul Hamidhan Bersama dengan Pangeran Setelah melihatnya Mahmud Pasha pun merasa bahwasannya hal itu tidak pantas Dan kemudian dimemerintahkan kepada para jurid Untuk mengganti kursi dari Pangeran Dengan kursi yang biasa Setelah Sultan Abdul Hamidhan Bersama dengan Pangeran sampai Kemudian Mahmud Pasha memulai latihannya Latihan pertama adalah aksi dari penembak Jitu Yang dimiliki oleh Osmani Dan juga Bulgaria Dari Osmani pun maju Kemudian dari Bulgaria Pangeran menunjuk Halil Halid B untuk maju Setelah aksi yang dilakukan Tentu saja Halil Halid B pun menang Karena Halil Halid B adalah seorang mata-mata yang handal Dan juga penembak Jitu Dan setelah melihatnya dengan bangga Pangeran Bulgaria mengatakan kepada sang Sultan Bahwasannya mereka telah menang Mendengar itu Sultan Abdul Hamidhan hanya diam Dan kemudian mengatakan di dalam hatinya Tampaknya memang kau yang menang Akan tetapi sebenarnya Kami lah yang menang Halil Halid B merupakan bagian kami Di lain sisi terlihat kepala dari Tatar Soli bersama dengan teman-temannya Ditutup dengan kain hitam Ternyata hal itu dilakukan Karena Zalman menemui Jin Danzi Dan kemudian membicarakan Tentang rencana yang telah disampaikan oleh Jin Danzi sebelumnya Menggunakan telegraf Zalman mengatakan kepadanya Bahwasannya dia suka dengan rencana dari Jin Danzi Dan kemudian dia meminta untuk menjelaskannya secara detail Setelah mendengar itu Kemudian Jin Danzi pun menjelaskannya Bahwasannya nantinya mereka akan membunuh prajurit Bulgaria Dan setelah dibunuh Mereka akan meletakkan mata-mata Osmani di tempat itu Setelah itu mereka akan membunuh panggilan Ferdinand Dan di tempat pembunuhan itu Juga akan terlihat mata-mata Osmani Sehingga nantinya yang disalahkan atas pembunuhan ini adalah Sultan Abdul Hamidhan Setelah mendengar itu Zalman pun terlihat sangat bersemangat Karena kalau itu semua terjadi Maka negara-negara Eropa akan turun tangan Dan kemudian Imro akan diberikan haknya Atas tanah Bulgaria Dan kalian akan mendirikan sebuah negara Di lain sisi Terlihat latihan selanjutnya pun dilaksanakan Yaitu latihan menafigasi menggunakan peta Setelah semuanya dimulai Mahmud Fasa memimpin pasukan Osmani Dan kemudian Halil Halidwe memimpin pasukan Bulgaria Di waktu yang bersamaan Sultan Abdul Hamidhan berbicara dengan pangeran Bulgaria Sang Sultan mengatakan kepadanya dengan terus terang Bahwasannya selama ini Sultan Abdul Hamidhan telah mengetahui Dukungan pangeran terhadap Imro Hal tersebut membuat pangeran sangat takut Kemudian Sultan Abdul Hamidhan mengatakan kepadanya Kenapa kau mendukung Imro yang telah menghabisi orang-orang Bulgaria yang ada di sana Kapan orang-orang Bulgaria menderita di bawah naungan Osmani Kau harus ingat dahulu ketika perang Rusia terjadi Rusia membuat kepangeran di Bulgaria Dan kemudian negara-negara besar di Eropa ingin membuat sebuah tatanan dinasti di Bulgaria Pertanyaannya adalah Mengapa negara-negara besar itu yang membuat dinastinya bukan kalian Jika pada hari itu dinasti itu terjadi Apakah dinasti itu milik kalian Atau milik Inggris, Rusia, atau negara yang lainnya Dan yang pasti kalian hanya akan menjadi boneka Akan tetapi kau lihat hari ini Osmani datang dan menyelamatkan kalian Meskipun kalian berada di bawah kekuasaan kami Akan tetapi kami tetap menjaga bahasa dan juga agama kalian Maka sekarang dengarkan way panggilan Ferdinand Dahulu kami pernah berbaris ke Athena dan menghancurkan segalanya Dan hari ini kami juga bisa berbaris ke Sophia dalam satu malam Lalu menghancurkan istanamu bersama dirimu di dalamnya Maka sekarang aku memperingatkanmu Kau akan menghentikan dukunganmu terhadap Imro Tak lama setelah itu Tahsin Pasha pun datang Lalu menginformasikan kepada Sang Sultan Bahasa Mahmud Pasha bersama dengan pasukan Osmani lainnya telah datang Dan mereka telah berhasil memenangkan segmen ini Setelah mendengar itu panggilan Ferdinand pun sangat terkejut Bagaimana bisa mereka menemukan segala tandanya dengan waktu yang singkat Sultan Abdul Hamidhan mengatakan Pasukan kami telah terlatih untuk menafigasi wahai pangeran Kami hanya butuh satu malam untuk berbaris ke Sophia dan juga menghancurkanmu Setelah itu Sultan Abdul Hamidhan memerintahkan kepada Tahsin Pasha Untuk memulai segmen selanjutnya Yaitu latihan peperangan menggunakan peluru karet Prajurit Osmani akan menggunakan bantalan lengan warna merah Dan kemudian Bulgaria menggunakan warna biru Untuk mengikuti prosesi latihannya Sultan Abdul Hamidhan akan mengawasi dari tendanya Dan kemudian pangeran Bulgaria dipersilahkan Untuk kembali ke tendanya dan mengawasi dari sana Setelah dimulai Sultan Abdul Hamidhan menyusun strateginya Yang digunakan adalah strategi bulan sabit Yaitu pasukan yang di tengah akan ditarik Seolah-olah telah mundur Akan tetapi serangan sesungguhnya akan terjadi Dari samping kanan dan juga samping kiri Sementara itu pangeran Ferdinand memerintahkan kepada seluruh prajuritnya Untuk membiarkan Osmani menyerang terlebih dahulu Dan serangan itu akan menjadi latihan Untuk penyerangan besar nantinya yang akan terjadi di Balkan Sementara itu Jin dan Zee bersama dengan teman-temannya Sudah mengetahui bahwasannya latihannya telah dimulai Dan kemudian dia mempersiapkan seluruh prajuritnya Menggunakan kostum tentara Bulgaria Lalu mereka membuat atasoli bersama dengan teman-teman Yang pun pingsan Dan nantinya mereka akan membunuh prajurit Osmani terlebih dahulu Lalu prajurit Bulgaria Dan meletakkan mata-mata Osmani di tempat itu Di tenda Osmani Tahsin Pasha datang menemui sang Sultan Lalu menginformasikan bahwasannya ekonomi Osmani Telah runtuh dalam dua jam Para investor menarik uangnya Dan sekarang ini tidak ada lagi uang yang akan digunakan oleh masyarakat Untuk bertransaksi Setelah mendengar itu Sultan Abdul Hamidhan Pun sangat terkejut Dan kemudian sang Sultan memerintahkan kepada Tahsin Pasha Agar menggunakan uang yang telah disisihkan untuk senjata Karena tidak ada pilihan lain Kalau itu tidak dilakukan Maka krisis besar akan melanda Osmani Wahi Pasha Perintahkan Zuluflu Ismail Pasha untuk menangani masalah ini Di satu sisi kita sedang melawan pemberontakan Dan di waktu yang bersamaan Kita telah melihat Mereka menyerang ekonomi kita Sin berpindah ke hutan Ketika itu Prajurit Osmani berhasil mengepung prajurit Bulgaria Akan tetapi ternyata yang mereka kepung bukanlah prajurit Bulgaria Melainkan anggota dari Jindanji Setelah itu Tanpa ragu Mereka langsung menembaki seluruh prajurit Osmani Dan di lain sisi hal yang sama juga terjadi Ketika prajurit Osmani berhasil mengepung prajurit Bulgaria Tiba-tiba dari sisi lain Datang anggota dari Imro Dan kemudian menghabisi prajurit Osmani Bersama dengan prajurit Bulgaria Setelah itu Jindanji memerintahkan kepada teman-temannya Untuk meletakkan mata-mata Osmani di sana Dengan begitu Semua kesalahan ini akan tertuju kepada Sultan Abdul Hamidhan Dan surat kabar-surat kabar yang besar Akan memberitakan tentang hal ini Setelah mendengar kabarnya Panggeran pun sangat emosi Dan dia berpikir Ternyata Sultan Abdul Hamidhan Mendatangkan mereka ke tempat itu Hanya untuk dibunuh Di waktu yang bersamaan Sang Sultan yang mendapatkan informasi itu pun Sangat terkejut Bagaimana bisa ini semua terjadi Karena prajurit Osmani Tidak menggunakan senjata yang asli Begitu juga dengan prajurit Bulgaria Ini artinya wahai Pasha Ada yang sedang mempermainkan kita Setelah itu Sultan Abdul Hamidhan memutuskan Untuk melihatnya sendiri Dan memerintahkan kepada Ahmad Pasha Untuk memperketar penjagaan Di lain sisi Terlihat Halil Halid B Yang melihat kejadian itu Dan tak lama setelahnya Tiba-tiba ada seseorang yang datang Lalu memukul Halil Halid B Sehingga ia pun pingsan di tempat itu Setelah beberapa saat pingsan Kemudian Halil Halid B pun sadar Dan tak lama setelah itu Sultan Abdul Hamidhan Bersama dengan pangeran Bulgaria Dan juga pasukan Datang ke tempat itu Untuk melihat kejadiannya Setelah sampai di tempat itu Pangeran Ferdinand pun bertanya Siapa yang telah melakukan ini Alu Jiyasami pun mengatakan Tentu saja mata-mata Osmani Karena disana juga terlihat Asaf Emre Sogotul Osman Bersama dengan Nadir Bey Setelah melihat itu Pangeran Ferdinand pun bertanya Kepada Sang Sultan Apa arti ini semua Lalu Sultan Abdul Hamidhan pun menyangkalnya Apakah kau tidak lihat Mata-mata Osmani juga dibunuh Pastinya seseorang sedang memainkan permainan yang besar Terhadap kita Di lain sisi terlihat Panitza Anggota dari Jin dan Zee Sedang mempidik pangeran Ferdinand dari kejauhan Dan disana juga terlihat Tatar Soli yang sedang pingsan Rencananya setelah menembak pangeran Ferdinand Dia akan meninggalkan senjatanya Bersama dengan Tatar Soli Sehingga nantinya Yang disalahkan adalah Sultan Abdul Hamidhan Ketika itu dia melihat Zia Sami masih menghalangi pandangannya Akan tetapi Tak lama setelahnya Zia Sami pun sedikit maju Hingga Panitza memiliki kesempatan yang sangat luas Untuk menembak pangeran Tak lama setelah itu Orang-orang yang ada disana pun dibuat panik Dengan sebuah tembakan yang terdengar begitu kuat Dan film pun selesai Baiklah teman-teman sekalian Itulah tadi episode ke-13 Dari season ke-4 Film Sultan Abdul Hamidhan Semoga senantiasa dapat menambah Hamas dan kecintaan kita Kepada Islam itu sendiri Mungkin ada beberapa pertanyaan di benak kita Yang pertama Bagaimana Sultan Abdul Hamidhan Akan memulihkan ekonominya Dan yang kedua Akankah rencana Zin Danzi berhasil Dengan melakukan pembunuhan terhadap pangeran Ferdinand Dan nantinya yang akan disalahkan adalah Sultan Abdul Hamidhan Insya Allah Kita akan menemukan jawabannya nanti Di episode ke-14 Dari season ke-4 Film Sultan Abdul Hamidhan Jika kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa like dan bagikan kepada teman-teman kita yang lainnya Agar mereka mendapatkan Apa yang telah kita dapatkan hari ini Tuliskan doa-doa terbaik kalian di kolom komentar Dan jangan lupa Tekan tombol subscribe dan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi Dari channel yang baik ini Barakallahu fikum See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh